Masih di Borgo, bersama saya Bang Jack Nah kali ini ngomong-ngomong anggota Bia Cukai kemarin Ini ada tim Bia Cukai berhasil mengagalkan penyelundupan obat ilegal Ada sebanyak 1041 butir obat ilegal nih Yang bakal katanya diduga bakal diedarkan di kota Jambi Wah ini mantap pak, ini saya apresiasi nih pak Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack Sebanyak 1041 butir obat ilegal tanpa izin edar digagalkan tim penindakan Bia Cukai Jambi Penangkapan ini digagalkan dari salah satu gudang jasa ekspedisi di Jambi pada Rabu 2 November 2022 lalu Kasih penyeluhan dan pelayanan informasi Bia Cukai Jambi, editri mengatakan Penyelidikan ini diketahui setelah mendapatkan informasi adanya peredaran obat ilegal Dan ternyata setelah diperiksa terdapat obat-obatan jenis trihexipenidil tanpa izin edar Yang diketahui sebagai obat penyakit tremor Saat ini pihaknya masih menyelidiki pengirim paket tersebut Sedangkan barang bukti obat ilegal tersebut diserahkan ke Balai Pemjambi untuk diperiksa lebih lanjut Ini kemarin kan ada informasi dari Bia Cukai Jambi Tentang adanya obat Atau latas ya atau larang membatasan Itu diamankan dari mana? Itu lewat jasa titipan Jualnya 1041 putir Jenisnya itu disini sebutkan trihexipenidil Trihexipenidil Dan itu memang menangkannya Lebih lanjut edi berharap adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Dalam memberantas peredaran barang ilegal Dan berbahaya serta melanggar perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan